Modul yang ketiga, membahas tentang hukum Islam. Timbul sebuah pertanyaan, apa pengertian dari hukum Islam? Saya meminjam Hasbiyah Sidiki yang menyatakan bahwa hukum Islam merupakan hasil kreasi para yuris Islam dalam rangka menggali hukum-hukum Islam yang kemudian dikontekstualisasikan di tengah umat dalam rangka menjawab seluruh problem keumatan. Ketika kita berbicara hukum Islam, maka kita harus mengetahui sumber-sumber hukum Islam. Di dalam modul ini ada tiga. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua sumbernya adalah sunnah, dan yang ketiga adalah akal atau rasio. Di dalam Al-Quran diatur tentang materi tentang keyakinan, akidah, tentang muamalah, hubungan antarpersonal, tentang sejarah, tentang kisah umat terdahulu, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber hukum yang kedua yaitu sunnah, yaitu sumber hukum yang ditetapkan berasal dari ucapan, perbuatan maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir sumber hukum adalah akal atau rasio. Nah sumber hukum yang ketiga ini dipecah menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada ijma atau konsensus. Apa artinya konsensus para yuris Islam dapat menjadi sumber hukum. Yang kedua maslahat, perbuatan yang diindikasikan akan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan bagi pelakunya, maka perbuatan tersebut diperbolehkan. Yang ketiga seduzariah atau menutup semua pintu yang diindikasikan akan mendatangkan keburukan, bahaya, atau kemudaratan bagi pelakunya. Yang keempat ada konsep tentang syara mankoblana, yaitu syariat umat terdahulu. Ada juga konsep tentang analogi atau kias. Nah ini semua merupakan konsep-konsep sumber hukum Islam di bawah konsep akal. Nah di dalam modul ini dijelaskan pula tentang hukum perkawinan Islam, yaitu hukum yang mengatur tentang ikatan suami-istri berdasarkan hukum Islam, di mana di dalamnya diatur tentang hak-hak suami dan hak-hak istri. Begitu juga dengan kewajibannya. Nah kemudian diatur pula tentang hukum kewarisan Islam. Modul ini menjelaskan bagaimana proses estafet, properti kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Dijelaskan pula tentang bagian. Anak laki-laki berapa bagiannya, anak perempuan berapa bagiannya, saudara kandung, orang tua, dan lain sebagainya. Dan dijelaskan pula tentang konsep zakat, yaitu zakat mal tentang harta. Kemudian dijelaskan pula tentang wakaf. Berapa atau siapa saja rukun wakaf. Ada berapa rukun wakaf. Kemudian siapa itu wakif, yaitu orang yang memberikan wakaf. Kemudian ada objek wakaf. Kemudian ada sigat wakaf. Kemudian ada pengurus wakaf itu sendiri. Nah kemudian modul ini juga menjelaskan tentang ekonomi syariah dengan berbagai variasinya. Mulai dari bisnis syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, kemudian ada jaminan syariah, reksadana syariah, dan lain sebagainya. Dan terakhir, di dalam modul ini dijelaskan tentang lembaga peradilan agama, yaitu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman di bawah makam agung yang memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa di bidang keluarga, di bidang pidana Islam atau jinayat, terutama di daerah Provinsi Aceh, kemudian di bidang ekonomi syariah. Saya kira demikian isi modul 3. Terima kasih.